Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel ManroTV News dan nyalakan notifikasinya. Kita Kota Tangerang berencana akan membongkar pagar beton yang menutupi akses kediaman salah seorang warga di kawasan Ciledug. Pembongkaran dilakukan karena pihak yang membangun tembok tidak memiliki bukti atas kepemilikan lahan yang sebelumnya ia klaim. Satu bulan sudah keluarga dari Bapak Asep yang tinggal di lokasi yang tepat berbatasan dengan tembok beton setinggi 2 meter ini harus melintasi tembok dengan tinggi 2 meter setiap harinya selama satu bulan terakhir. Ini sudah terjadi sebenarnya sejak tahun 2019 pagar beton ini dibangun karena pemilik rumah sebelumnya mengklaim jalan sepanjang 300 meter. Dari arah depan hingga belakang adalah tanah miliknya sehingga pemilik rumah yang saat ini tinggal di sini harus berjibaku dengan tingginya beton saat akan memasuki rumah mereka. Namun setelah dilakukan konsolidasi oleh pemerintah daerah kota Tanggerang akhirnya pemerintah juga turun tangan dan juga akan melakukan pembongkaran. Jika nantinya setelah 1x24 jam pemilik yang membangun beton ini tidak melakukan pembongkaran maka pembongkaran akan dilakukan oleh pemkot kota Tanggerang. Hal ini dilakukan karena pemilik tanah sebelumnya ini yang mengklaim jalan ini tidak bisa membuktikan bahwa tanah ini adalah tanah miliknya sesuai dengan akta jual beli yang sempat ia ajukan atau ia klaim kepada keluarga Bapak Asep. Kita tunggu apakah dalam 1x24 jam ada niat baik untuk melakukan pembongkaran atau tidak. Karena jika tidak akan dilakukan pembongkaran oleh pemkot kota yang rencananya akan dilakukan pada Rabu esok. Dan ini merupakan akses jalan kedua dari 2 tembok selebar 2,5 meter untuk memasuki area rumah dan saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana kondisi di dalam. Dan inilah salah satu sisi dari bangunan yang berada di balik tembok selebar 2 meter dan juga tinggi 2 meter ini. Ini ternyata tidak hanya tembok yang menutupi jalanan melainkan juga ada pagar kawat berduri yang justru ini juga membahayakan bagi mereka yang akan melintas di sini. Tanah milik keluarga dari Asep ini sendiri adalah selebar atau seluas 1.080 meter persegi dan sudah ditinggali sejak tahun 2015 lalu oleh keluarga mereka. Namun sempat ada sengketa sedikit karena klaim dari pemilik tanah sebelumnya ini menyebutkan bahwa tanah yang ditempati oleh Asep dan keluarga ini adalah tanah yang ingin mereka beli kembali. Namun dari pihak keluarga Asep ini tidak ingin melakukan jual beli kembali. Dan saat ini kita menantikan apakah sudah akan ada niat baik dari pembang tembok sebelumnya ini akan membongkar atau pada esok hari akhirnya Pemkot Tanggerang ini akan melakukan pembongkaran secara paksa. Dari Tanggerang, Banten, Vivi Ramadanti, Ade Permana, Metro TV.